1 Yohanes pasal 3 Kita adalah anak-anak Allah. Bapak sangat mengasihi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita memang anak-anak Allah, tetapi dunia tidak mengerti kita karena dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum jelas keadaan kita nanti seperti apa. Namun kita tahu jika nanti Kristus datang kembali, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihat Kristus dalam wujudnya yang sejati. Dan setiap orang yang menaruh harapan ini di dalam Kristus, ia menjaga dirinya tetap suci seperti Kristus. Orang yang berbuat dosa, ia melanggar hukum Allah, sebab dosa artinya pelanggaran terhadap hukum Allah. Kamu semua tahu, Kristus datang untuk menghapus dosa-dosa manusia. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Jadi setiap orang yang hidup di dalam Kristus, ia tidak lagi berbuat dosa. Orang yang selalu berbuat dosa tidak akan pernah melihat Kristus dan tidak akan pernah mengenalnya. Anak-anakku, jangan sampai ada orang yang membuatmu tersesat. Orang yang benar adalah orang yang melakukan kebenaran. Sama seperti Kristus adalah benar. Orang yang berbuat dosa adalah dari iblis, sebab iblis sudah berbuat dosa sejak semula. Tujuan anak Allah datang adalah untuk menghancurkan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa karena benih Allah ada di dalam dirinya. Karena itu, ia tidak dapat berbuat dosa, sebab ia telah lahir dari Allah. Jadi kita bisa tahu siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis. Orang yang tidak melakukan apa yang benar dan tidak mengasihi saudaranya, ia bukan anak Allah. Kita harus saling mengasihi. Inilah ajaran kabar baik yang sudah kamu dengar sejak semula. Yaitu kita harus saling mengasihi. Jangan seperti kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Mengapa kain membunuh adiknya? Karena perbuatan kain jahat, sedangkan perbuatan adiknya benar. Saudara-saudaraku, jangan heran kalau orang-orang dunia membenci kamu. Kita tahu kita sudah meninggalkan kematian menuju kepada kehidupan karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Orang yang tidak mengasihi berarti masih tinggal dalam kematian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada pembunuh yang mempunyai hidup abadi di dalam dirinya. Beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Karena itu, kita juga harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jika ada orang yang memiliki banyak harta di dunia ini dan melihat saudaranya yang kekurangan tetapi ia menutup pintu hatinya, jelas kasih Allah tidak ada di dalam hatinya. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah saja. Kita harus mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan begitu, kita tahu kita berasal dari kebenaran. Dan di hadapan Allah, kita dapat meyakinkan hati kita jika hati kita menyalahkan kita. Allah lebih besar daripada hati kita dan ia mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Allah. Dan apapun yang kita minta, kita akan menerimanya dari Allah karena kita menuruti perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sekarang, inilah perintah Allah. Yaitu supaya kita percaya di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan supaya kita saling mengasihi seperti yang telah ia perintahkan kepada kita. Orang yang patuh pada perintah Allah, ia hidup di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita tahu bahwa ia hidup di dalam kita, yaitu dengan roh yang ia berikan kepada kita. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.